Intro Baik Buya, satu pertanyaan lagi dari hamba Allah di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam senang dari Malaysia Buya Saya ada sedikit pertanyaan mengenai adab ziaroh kepada rumah orang yang meninggal khusus pada waktu wabah virus ini Namun arwah bukan meninggal akibat virus tersebut Wajarakah kami untuk berziarah beramai-ramai Sedangkan pada waktu ini kami di Malaysia sedang dibatasi pergerakannya Mohon pencerahannya Buya, terima kasih Kami hombok kepada rumah duka Jadi rundung duka, mohon dikuatkan hatinya Jangan sampai di saat berduka dengan ada sanak kerabat saudara yang meninggal Kemudian lebih berduka lagi di saat melihat saudaranya tidak datang Maka kami sampaikan dari yang berduka bahwa Jika ada saudara kita yang datang sangat maklum Anda beri uzur kepada mereka Jangan Anda tuntut mereka untuk datang Akan tapi jangan lupa untuk mendoakan Minta kepada mereka untuk doa Ini kami mulai dari yang rumah duka dulu Jangan sampai wah tidak pada datang Karena memang ini menghimbauan dari pemerintah demi kemaslahan Demi keselamatan Kemudian yang kedua Bagi siapapun Yang penting harus ada yang menjalankan Yang memandikan Kalau perempuan adalah yang mandikan juga perempuan Kalau laki-laki adalah laki-laki Kemudian di kafani, di sholati, selesai dan dikubur Jadi yang perlu ditata adalah hati semuanya Kalau Anda memang raku-raku untuk hadir Karena mungkin itu orang yang sangat berpengaruh Sehingga banyak mungkin orang berbondong-bondong datang ke sana kemari Anda tidak perlu datang, tidak apa-apa Dan dapat keberkahan nanti insyaAllah Dan Anda kalau biasa Anda termasuk orang yang racin menghadiri jenazah Sekarang tidak bisa menghadiri Anda tepat mendapatkan gunung pahala Karena Anda tahu kebiasaan baik Anda Ini kan kasus-kasus saling menjaga Apalagi Anda pulang ke rumah Anda Di rumah ada orang banyak yang harus Anda ayomi Mungkin ada seorang ustaz, seorang tokoh Anda tidak perlu memaksakan datang ke keramean-keramean Karena Anda diundang Kenapa? Takut Anda membawa suatu pulang Di rumah ada orang-orang banyak yang harus Anda tanggung di rumah Anda Jadi yang perlu ditata adalah hati semuanya Yang punya rumah, yang berduga Hendaknya lapang hati Jika tidak ada yang datang Maafkan mereka Tidak ada masalah Tapi yang penting sudah ada fardu kifayah Tapi gaya Anda yang memang Anda mungkin punya Anda tidak harus datang Tidak harus datang Kecuali di saat nanti Yang menjalankan fardu kifayah tidak ada Maka taian menjadi tertentu bagi Anda Harus datang untuk menyelesaikan fardu kifayah seperti itu Jadi yang lebih kami himbuk adalah Dari pihak yang berduga agar lapang hati, lapang dada Ada pun Anda suka-suka Kalau Anda dengan ketua kalah Anda Kemudian saling menjaga dan seterusnya Cukup ziarah Cukup takziah Mendoakan kemudian selesai Itu boleh-boleh saja Jadi ini yang boleh kita tata adalah hati kita semuanya Wallahu aklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!